Nama saya Ahmad Zahidi, Ketua Kelompok Tani Kuncen Farm yang berbudidaya kambing, jadi kambing perah, kambing daging, dan macam-macam. Kelompok Tani Kuncen Farm terbentuk di tahun 2014. Jadi kenapa kita namakan Kuncen? Karena Kuncen Farm, karena memang dukuhnya ini kan didukuh kuncen. Dukuh Kuncen, kemudian Kelurahan Bubaan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Jadi kita dan teman-teman memberi nama Kuncen supaya dukuh Kuncen ini dikenal, bahwa di sini punya potensi peternakan yang sangat luar biasa. Kalau Kuncen Farm sendiri memang khusus bergerak di peternakan kambing, terlebih kambing perah. Ada berapa anggotanya? Anggotanya 20 orang. Dan itu masing-masing memiliki kandang sendiri? Masing-masing punya kandang sendiri-sendiri. Jadi untuk aset atau kambing yang dimiliki di Kuncen Farm itu semua anggota itu punya kambing. Jadi tidak kambing itu asetnya bersama tidak. Tapi masing-masing anggota punya kambing sendiri-sendiri. Di kandangnya Pak, jadi ini Pak? Nah ini kebetulan di kandang saya, kandang yang sangat sederhana. Karena ya memang ini baru kita bentuk emas nanti di sini. Rencananya ini kandang kambing sebelah sini, kemudian ini pengolahan pupuk. Pupuk kemudian nanti di sebelah sana tempat pemotongan rencana saya. Dan rumah produksi untuk pengolahan hasil. Harapannya semoga tahun 2 tahun yang kedatang sudah lengkap fasilitasnya, sudah bisa kita purni semua. Kalau saya sendiri mulai beternak itu tahun 2012. Jadi dulu itu dimulai ada 2 ekor. Istilahnya kalau di sini itu gaduh mas ya. Gaduh itu kita merawat ternak punya saudara, 2 ekor. Kemudian nanti kalau ada anaknya, anak itu dibagi jadi 2. Misalnya anaknya 2 berarti 1 saya, kemudian yang 1 dikasihkan yang punya kambing. Dari tahun 2012 sudah mulai seperti itu. Kemudian berkembang-berkembang. Waktu itu masih saya sambi mas, jadi pekerjaan sampingan. Dulu saya kerja di bangunan. Kemudian setelah dari 2 itu berkembang menjadi 25 ekor kan. Dari 2 sampai ke 25 ekor. Karena saya sudah merasa keberatan, nah ini harus fokus di kambing seperti itu. Kemudian dari 20 ekor saya fokus di situ. Setelah fokus timbul masalah-masalah. Nah, tidak usah seperti ini loh. Kalau dulu kan memang kambing kami biasa. Kami Jawa Randu. Kalau dari 20 ekor saya fokus di peternakan kambing. Sementara penghasilannya tidak bisa tiap hari kan kita juga repot. Akhirnya saya dan teman-teman kemudian koordinasi dengan dinas pertanian. Ini bagusnya gimana ini. Akhirnya kita selain di kambing Jawa Randu kita beralih ke kambing perah itu. Harapannya kan memang kalau kambing perah kan hasilnya tiap hari mas. Tiap hari kan kita merah susu. Bisa dibuat untuk produksi. Nah, bisa produksi. Jadi kita setiap hari mendapatkan susu dari kambing perah itu. Kemudian nanti untuk tahunannya atau tabungannya kan jenis kan bisa perisahan ini sudah ada anak-anaknya mas. Jadi ada yang sudah siap jual untuk AKK. Kemudian ini proyeksi nanti di korban insya Allah sudah bisa keluar. Kemudian itu sudah ada lagi kecil-kecil lagi. Jadi bergulir mas. Jadi tabungannya insya Allah kalau kita sudah punya sekitar ini 40 ekor nanti muter mas. Jadi selain kita hariannya dapat dari susu tadi. Kemudian dari kotorannya bisa kita olah dengan perisahan ini. Dari pupuknya nanti bisa mendapatkan hasil seperti itu. Sebetulnya kalau di sini kan Jawa Randu. Kemudian ada peranakan etawa, ada sanen, ada saperah. Nah, saperah ini jenis silangan mas. Saperah itu silangan antara sanen dengan etawa. Jadi anaknya jenis saperah. Sanen dan etawa jadi saperah. Jadi saperah. Yang diperah itu tadi. Untuk yang diperah ada etawa, kemudian sanen juga diperah, saperah juga diperah. Jadi mulai kalau jenis-jenis peranakan etawa, sanen sama saperah itu sudah masuk ke jenis-jenis kambing perah. Kalau yang fokus dipotong, apakah itu jawaran dua? Jawaran dua. Dan tidak menutup kemungkinan biasanya anak-an dari saperah, dari etawa yang jantan kan tidak diperah mas. Otomatis arahnya ke kambing potong. Ini empat puluh ekor mas. Gini mas, kalau untuk yang dipotong. Yang dipotong kalau misalnya stok di sini, di saya itu stok yang untuk potong kok habis. Nanti biasanya kita hubungi teman-teman yang siap. Jadi kita kan berkelompok, ada teman-teman. Oh, saya ada pak yang siap potong. Nanti kita komunikasikan. Jadi ketika ada pembeli ke sini, saya kok pas lagi kosong, saya ambilkan di teman-teman. Kalau untuk yang lain, yang perah kan kita sirkulasi. Jadi di kandang ini ada yang, ini tiga ekor, sudah beranak. Sudah beranak, berarti ini jenisnya saperah mas. Karena indukannya kan sanen. Oh, gitu. Jadi ini yang sudah beranak. Kemudian sebagian di kandang sana itu ada yang bunting. Kemudian ada yang minggu depan rencana kita kawinkan. Jadi muter mas, supaya memang setiap sirkulasi-nya memang bisa seimbang. Jadi kita setiap hari ada perah, regenerasi. Kalau untuk perah memang ada waktunya. Biasanya mulai kita perah, kisaran anak itu sudah umur satu bulan baru kita perah. Satu bulan sudah kita perah. Cuman kan kita ada caranya mas, jadi tidak otomatis langsung kita sapeh, kita pisah sepenuhnya. Biasanya bertahap. Jadi kalau malam, sore gitu, kalau anak sudah usia satu bulan, sore kita pisah. Jadi semalam nanti kan pisah. Paginya kita perah, setelah kita perah, pagi sampai sore kita satukan dengan induknya. Jadi kita bagi mas. Susunya itu kalau yang siang itu untuk anaknya, kalau yang malam untuk yang ngasih pakan. Kendala awalnya dulu waktu kita belajar bertanak itu karena memang ilmunya kita belum tahu mas. Jadi dulu kan kita beli kambing itu, atau yang dari saudara itu, dua ikan itu kan kita belum punya kandang. Nah rata-rata kesalahan di petanak pemula seperti itu. Jadi yang penting itu kita, untuk putusik, kemudian nanti masalah kandang kita pikir belakangan. Kemudian ilmunya kita belum tahu, jadi kondisi kandang ini mencer, kambing ini mencer, kita tidak tahu penangannya bagaimana, kambing kembung bagaimana. Dengan berjalannya waktu, didampingi dengan dinas pertanian, akhirnya kita dapat pelatihan-pelatihan. Pak, cara penangannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi memang tidak mudah mas, butuh waktu yang lama, butuh proses memang untuk sampai ke tahun ke-10 masih fokus di peternakan ini. Kambingnya biasanya kembung satu, kembung itu biasanya karena pakan, kondisi pakan mungkin rumput yang kita ambil kondisinya basah, atau mungkin kurang tua, masih muda, atau biasanya di musim-musim pancaroba mas. Jadi mulai musim kemarau, terus berubah, atau memasuki musim penghujan itu kan, cuacanya panasin, tidak tertentu ya? Nah iya, biasanya seperti itu. Itu ngaruh di kambing itu? Ngaruh, sangat-sangat berpengaruh. Alhamdulillah sekarang sudah bisa. Jadi kendala yang paling banyak di kambing itu, satu tadi kembung, kemudian menceret, kemudian sakit mata biasanya mas. Berair, sakit mata itu karena mungkin kita waktu beli kambing dari peternak awal, jadi perubahan iklim, kemudian perjalanan jauh itu juga sangat berpengaruh. Tapi Alhamdulillah kita sudah kok, dengan didampingi di jenis pertanian, sudah, sudah tahu. Mulai masuk di jenis pertanian, Tante? Kita mulai masuk di, ya sejak, eh itu, sejak kelompok tani itu. Awal-awal kelas pertanian di penyeluan? Awal-awalnya kita kan awal, jadi kalau di tahun 2012 kita mulai itu kan masih relatif, kambingnya kan sedikit masuk. Ya kita cuma tanya-tanya, jadi kita belum, kalau kambing kita belum banyak, kita belum bisa menampil, belum berani matur ke dinas pertanian, tapi kita sudah mulai banyak, kemudian kita ada kesulitan, nah kita harus tanya kemana ya, oh ternyata dari teman-teman Pak Dinas itu pertanian ternyata ada bidang peternakannya. Jadi kan monggo bisa ke sana konsultasi masalah penyakit, masalah pengolahan hasil, dan macam-macam. Kalau di sini mas, untuk saat ini, karena kita yang perahkan tiga ekor, ya rata-rata per hari ya tiga liter itu, karena memang di sini kan kita bikin sirkulasi, jangan sampai tidak ada susu di hari, jadi tetap ada susu. Kalau di sini, kalau saya biasanya tinggal pesanannya mas, tinggal konsumen, kalau konsumen ada yang mau beli kondisi segar, ya kita layani. Ada yang beli kondisi siap minum, ini nanti ada sampelnya mas, yang siap minum, dikemasan di botol, kita juga layani. Atau mungkin kita juga sudah punya lengganan, teman-teman yang sering konsum sabun susu mas, jadi mau pakai sabun susu kita layani juga. Sabun susu kambing ini? Sabun susu kambing. Itu enggak bawa kambing di sekecok-kecok. Orang kan berasumsi, punya anggapan susu kambing itu pasti perengus, Pak. Tapi ketika mereka sudah mencoba, merasakan, oh ternyata kok tidak se-perengus yang saya bayangkan. Kalau di sini memang pernah ada mas. Cuman kan kalau untuk penanganannya kan kita bisa akali dengan kalau kondisi di bawah kondisi kotorannya kering, kan otak enggak bau. Di sini kan jeneng kan bisa. Saya enggak bau. Enggak bau. Karena kondisi kan kering, kecuali kalau becek ini kalau mas. Karena memang bercampur antara air mungkin kondisi musim penghujan. Air hujan, kemudian air kencingnya sama kotorannya. Kalau becek ya memang bermasalah. Asal kita bisa menjaga dari kondisi kambingnya tenang, kemudian tidak bau. Kan relatif masyarakat. Kalau di sini kan masih di deso, Mas. Dukuh ya. Nah edit. Sudah terdisi aja. Kalau itu tahu loh, Semarang juga ada Dukuh. Dukuh itu kan berarti bau hanya dusun ya? Ya, dusun. Dukuh itu kan tingkat RW. RW itu Dukuh. Saya pikir Semarang sudah enggak ada istilah Dukuh, dusun dan lain sebagainya. Oh, masih, Mas. Di sini masih ada yang namanya Dukuh. Jadi walaupun di sini sudah ikuti kota Semarang, tapi kan masih jeneng kan bisa lihat kondisi rumah. Masih, ruang suasananya ya. Rumahnya masih berjauhan, masih ada spes-spes tanah-tanah yang bisa dimanfaatkan. Nah itu yang coba kita manfaatkan dengan teman-teman. Jadi walaupun ikut kota Semarang, jadi nanti kotanya Semarang, kita manfaatkan untuk pemasaran susu, sabun, produk, dan macam-macam. Nah untuk suasana pedesaannya kan masih banyak rumput, Mas. Nah ini di sini saya pakai suket. Untuk pakaiannya gampang, Pak? Bergampang. Kalau di sini gampang ya? Di sini mudah. Kayaknya ngambilnya di mana? Ini biasanya saya tadi ngambil di karet, Mas. Kebun karet. Alaskar. Alaskar. Ini biasanya kita merumput, saya dengan satu karyawan, setengah hari nanti untuk dua hari ini. Kalau 40 ekor itu pakaiannya hanya full rumput atau bintang? Full rumput sama ampas tahu, Mas. Ampas tahu? Iya. Karena kita berpikiran, dulu kenapa kok kita ternak kambing? Karena memang kambing itu yasing, pakaiannya ratu, kumas. Oke ya. Enak. Liannya misalnya bebek, ikan, macam-macam kan beli. Beli. Kalau kambing kan relatif masih banyak sumber daya alami bisa kita manfaatkan. Istilahnya kalau orang ngeramban? Iya ngeramban. Kelih ngeramban. Selain itu kita juga nanam rumput-rumput ada odot, pakcong, indigo vera juga ada. Ini khusus ya, Pak? Rumputnya apa kambing-kambing? Kalau kita gini, Mas. Kalau memang kondisi di lahan kita, jadi odot, kemudian. Karena untuk memenuhi kebutuhan patul wekor kambing, itu kan juga lumayan, Mas. Rumputnya, Mas. Jadi ketika di lahan kita kosong, habis kita harus cari ke, ya tadi, Alaska ya, Mas. Alaska. Kita kelompok, kita peternak bebek, ya kita secara otodidak, kalau begitu. Nah, kalau ini seperti Pak Jitorani, Pak Abdul Muin, Pak Sucuin, senior-senior. Kami memang belum-belum dari, memang dari kecil menggeluti usaha peternak bebek. Cuman waktu kan dipangun, dikembala, diumbar, dikembala, terus boroh, dimana ada tempat panenan, disampai, ya kalau belu-belu ini dulu kalau boroh sampai tekan, sampai keleri, sampai mbatang, sampai kemana-mana. Terus dengan perkembangan zaman, terus bebek itu dicoba diternakkan, dikandangkan, bisa pandak. Ternyata, Alhamdulillah, mulai 2000, sebelum tahun 2000-an itu, belu-belu ini mencoba bebek itu dikandangkan. Ternyata hasilnya tidak kalah jauh dengan yang diumbar. Saya Kusno. Pak Kusno ini memulai ternak juga dari 2017 atau? Saya dari 2016. Oh, sebelumnya? Sebelumnya saya bekerja. Oh, awal-awal 2016 mau mulai ternak bebek itu kendala-kendalanya? Ya, kendalanya. Bukanya dulu. Bukanya. Ya, cuman kita mau, tadinya kan saya bekerja, bekerja pabrikan lah. Nah, untuk supaya aku bisa mandiri, maksudnya aku kerja, malu wang diatur. Ternyata, kita punya pemerintah untuk bisa mandiri. Nah, terus kita punya, kebetulan saya kenal-kenal sama beliau-beliau ini. Saya minta dikasih wawasan tentang peternak masalah perbebekan. Nah, beliau-beliau saya minta saran dan dorongannya. Nah, saat itu kita diberikan saran, dorongannya, saya mulai 2016 itu saya mulai peternak bebek. Ya, dorongannya, memang untuk mulai usaha itu memang tidak mudah, memang benar. Waktu itu saya mulai peternak bebek itu, saya mengandangkan bebek waktu itu saya mulai dari populasi 180 ekor. 180 ekor kita beli waktu itu, tahun 2016, dengan harga Rp75.000 per ekor. Bibit. Bibit ya, bibit. Itu 180 ekor, itu datang masuk kandang itu bertelur 80 petir. Terus, kita kembangkan, kita kembangkan, kok hasilnya kok terus bisa memuncak sampai mendekati dengan persentase 80 persen. Nah, terus kita tambah, kok pertama kok enak, enak. Wah, kita tambah, populasi kita tambah, ya itu mengindah, boleh wang usaha kira-kira gampang. Kita masukkan bebek lagi, tambah 260 ekor, pertama masuk ya telur, 260 ekor itu bertelur 60. Terus, berjalannya waktu sampai 1 bulan, yang 260 masukkan, mengandangkan yang berat itu bertelur 220 petir. Karena sudah mendekati angka persentase 80-an persen. Berjalanannya waktu, ya enak tahu, karena musim atau karena kita salah dalam merawat, ya enak tahu kan. Tahu-tahu, bebek itu multing. Multing copot dulu. Brodol. Brodol. Istilahnya wang jawa, brodol. Bawasannya wang dinas ini multing. Tahu-tahu multing. Nah, kalau sudah muling kan tidak bisa diatasi. Mau tidak mau itu, bebek harus dihafkir. Padahal kalau menurut hitungan kita, dikandang baru 1 bulan. Produksi harusnya baru muncak-muncaknya. Ternyata itu menjadi petaka bagi kami, bagi saya. Ternyata itu menjadi petaka bagi kami, bagi saya. Musim kemarau kan ini mati airnya. Kalau musim kemarau, kita belum ada listrik, kita sumur udah punya. Tapi kita listrik yang belum ada, kita udah koordinasi dengan dinas. Dinas terkait, masalah membedakan masalah pertanian dan peternakan. Memang sama, ini kita untuk bisa mengusahakan, kita diusahakan, diusulkan sampai ke pemerintah yang membedangi hal peternakan. Ya, saat ini memang belum bisa, belum bisa muncul. Belum bisa air, untuk permasalahan listrik, ya. Ya, untuk listrik itu sendiri untuk apa, Pak, dikandang ini? Listrik, ya, yang utama kan kita untuk menaikkan air. Kan kita punya sumur, walau untuk apa, nyedot airnya tuh. Kan dari sumur kalau disedot, kalau nggak pakai sumur kan pakai listrik, nggak bisa. Minum, kalau masalah bebek yang kita kandangkan, kan siap itu tidak mandi selamanya. Alasannya apa, Pak? Ya, bebek pun, ya alasannya. Kalau terlalu basah, mungkin bebek gitu? Iya, memang ternyata bebek itu memang binatang yang senang air. Tapi kalau terlalu basah, mereka juga tidak mau bertelur. Terlalu dingin juga tidak mau. Ternyata dia pencinta dengan basah-basah, tapi kalau terlalu basah juga tidak mau bertelur. Untuk disini, bebeknya konsumsi pakannya pakai apa? Kita pakai pakan jadi ini, konsentratnya. Yang alami, pakan alami? Pakan alami kita pakainya aking, sama katul, sama konsentrat juga. Dulu saya pernah dengar kalau bebek itu katanya dikasih betik, dikasih lumut, apa itu juga bisa. Itu kalau ikan, itu ikan. Kalau memang itu bisa, bagus. Untuk memang kadar protekannya juga sangat tinggi kalau dikasih ikan itu. Tapi kalau disini kan, karena kita jauh dari pantai kan, untuk mencari ikannya kan juga lumayan jauh. Kalau kita hitung-hitung pengeluaran kita digunakan pakan jadi sama kita cari ikan, itu selisihnya juga lumayan. Kita juga membutuhkan waktu, belum nanti disananya juga antri untuk ikannya, cari ikannya kita juga antri. Terima kasih telah menonton! Kalau belajar, tetap kita persilakan, mari kita belajar bersama. Cuma kalau kita bergabung, berinvestasi, setelahnya disini, bikin kandang disini, memang kita dibatasi dengan lokasi, dibatasi dengan lahan. Memang kita dari Bapak Kepala Kelurahan, silahkan tampilan membentuk kelompok, cuman yang bisa kita bantukan untuk kelompok tanah dengan lewasan 1,5 hektare. Masalah yang lainnya untuk pertanian, kalau pertanian dijadikan lahan kering semua kan dari dinas kan juga tidak boleh, harus ada lahan pertanian, harus ada pertanian. Ini untuk kotorannya bermanfaat juga? Kotorannya bermanfaat juga? Kotorannya bermanfaat, jadikan pupuk, dibeli dari orang-orang daerah pemanggung, sampai ini beli kotoran. Tidak cerubi bebek ya Pak? Ya. Mereka itu. Tapi yang penutup Pak, dari kelompok tanah Bebek Makmur, pesan, harapan, apa yang disampaikan Pak? Mengelur, sekalian salam. Pesan dan kesan kami dari kelompok Bebek Tani Makmur, ya seperti inilah keadaan kami, ya suka duka, dan sudah saya jelaskan seperti itu. Ya, kita juga mengharap bimbingan dari pemerintah, mungkin salam dengan Pak Wali, dengan Pak Ketua DPRD Kota, tolong kita dibimbing, dibantu, apa yang menjadi keluar kami, tadi sudah saya utarakan, masalah listrik, dan masalah yang lainnya, itu menolong kita dibantu. Untuk masalah pakan, tolong Pak Wali dan Pak Palardinas Pertanian, mungkin untuk masalah pakan itu juga menjadi kendala bagi kami. Karena dengan memang pakan itu, harganya memang tidak bisa diajak kompromis, selalu naik, 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 terus. Kalau sudah naik, tidak mau turun, sudah kepenakan di atas. Nah, itu tadi, masalahnya tidak ada rasa boyuk tadi, terus di atas, terus, enak. Maka kita butuh dari Bapak Wali, Bapak Kepala Dinas, untuk bisa, masalah pakan ini tolong kita dibantu untuk mengatasi masalah harga pakan. Terima kasih. Oke, monggo mas. Kalau untuk pemerintah, saya kira sudah cukup banyak lah. Saya sendiri dari Kuncan Farm dan teman-teman saya sudah cukup dibantu, didampingi, kemudian segala kebutuhan kita, kita mau apa. Mereka yang nawari, mas. Tapi cuma kadang-kadang kita juga yang pewa, artinya kita kok mosok si Awai Dewi kok jaluk terus dan seperti itu. Kalau bisa kan, sudah saatnya kita berbagi, kita memberikan pengetahuan kepada yang lain. Jadi, kalau di Kuncan Farm itu monggo mas. Jadi, ada teman-teman di bulan kemarin itu ada teman-teman dari undi magang di sini mau belajar monggo kita, gratis. Kita terbuka untuk siapapun. Ada kelompok tani yang lain misalnya mau ke sini, kita mau belajar tentang kambing perah, nopo-nopo, kita terbuka mas. Dan teman-teman, mohon doanya, jadi di peternakan saya ini, walaupun tempatnya sederhana, tapi insya Allah ke depannya kita selalu punya rencana pengembangan mas. Jadi, kalau di usaha-pengusaha itu kan harus seimbang antara, dari hasil yang kita peroleh itu kan sebagian untuk kebutuhan makan, sebagian untuk muter dagangan lagi, sebagian untuk pengembangan. Nah, ini kan yang susah kan di situ mas. Jadi, mohon doanya supaya ketiganya itu bisa berjalan. Ya makan, ya itu makan, ya makan, terus pengembangan sedikit-sedikit, kita ada perluasan kambing sedikit, nanti setelah itu nanti kita bikin rumah pemotongan. Kemudian setelah itu kita bikin rumah produksi, nama-nama, mohon doanya supaya itu nanti bisa tercapai, dan ketika itu nanti sudah bisa tercapai, kita sudah punya sarana-prasarana. Jadi, teman-teman yang mau belajar di sini itu lengkap. Kita ada kandang, kita ada rumah pemotongan, kita ada rumah produksi, kita ada rumah, ada tempat pengolahan bubuk, pengolahan sedikit, dan macam-macam. Harapannya di peternakan saya itu bisa menjadi tempat edukasi untuk peternakan bagi siapapun. Mungkin itu mas, segala kekurangan, maaf. Kekalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 6 ekor ya pak ya, 8 ya, dalam berbeda-beda jenis, kita belum kenalannya tadi, nalannya dulu pak, siapa pak? saya Arifin, kebetulan disini dipercaya sebagai ketua kelompok tani Ayem Tenang, Ayem Tenang, ketua kelompok tani Ayem Tenang, jadi pohon ayem terus atinnya Tenang, lokasinya berapa? ini bertempat di desa Anduat, kelurahan tambangan, kecamatan Mijen dan masih masuk wilayah kota Semarang, oke, yang tadi saya lihat dari depan, nambah jelam ke belakang ini, suasananya asli bangunan, sudah berapa lama kelompok tani Ayem Tenang? ini ya sudah, sekitar 10 tahunan lebih mas, 10 tahun, dari 2012 kembali, bisa diceritakan apa dulu pak, awal mulanya tersebut? awal mulanya, saya sendiri disini sebagai pendatang mas, saya disini tahun 2004, jadi pindah dari ngalian terus ke sini, kebetulan disini kok areal olahannya luas sekali, nah kebetulan disana juga, saya dulu pernah sekolah bidang pertanian mas, dari dalam hati kecil itu, wah gimana caranya daerah sini bisa lebih maju, nah kebetulan ngobrol-ngobrol saring sama tokoh-tokoh masyarakat disini, akhirnya bareng-bareng bentuk kelompok tani, ya terus perfilah namanya Ayem Tenang, 2002, yang saya pindah disini 2012, yang kelompok tani, ya itu tadi terbenarnya ada kelompok tani apa, sepertinya ada peternakan atau peternakan, di sini banyak mas, sebelum kelompok ini berdiri, ini ada kelompok tani dari Sidorjo sini, terus Trimulyo itu juga di wilayah genuk itu, kebetulan kelompok itu tidak aktif, jadi istilahnya kayak mati sekarang, hidup nak mau, jadi gimana caranya kita bareng-bareng lah, kelompok ini dikembangkan nanti, banyak potensi disini dikembangkan bareng-bareng, akhirnya itu bentuk kelompok tani, dan saya dipercaya sebagai ketuanya, Ayem Tenang, di bidangnya apa aja? ini ada bidang pertanian, yang di depan nanti, tadi bersani banyak amparan sawah itu, juga di lahan, disini kan deket lahan perhutani mas, jadi disini, sebagian anggota kelompok itu, juga mengusahakan pola wijo, jadi tanaman padi dan jagung, pola wijo? iya, padi, jagung, dan kacang juga, sebagian itu dan sebagian juga bergerak di sektor pertenaan, melihara sapi, domba, kambing, juga sebagian ada yang ayam, kalau saya sapi sama ayam juga, tercocok padi di sawah itu karena padi, padi, ayam, sama sapi, kandang ayamnya di mana? kandang ayam kebetulan di sebelah barat sana mas, itu ayam telur atau ayam pedaging? ayam pedaging, chopper, cuma ini posisinya habis panen, jadi masih belum diisi lagi, setelah harga ayam, awal mulai Bapak terjun ke bidang peternakan, dulunya langsung terjun, apa kerja dulu terus nyampi peternak? kalau saya pribadi kan, namanya orang hidup kan perlu usaha ya mas, kebetulan saya menyukai bidang pertanian sama peternakan, dulu saya bekerja di sebelah sini mas, ini ada pemancingan, di sektor perikanan malahan, jadi komplek mas, saya kerja di pemancingan, lambat laun, pelan-pelan ini kok, banyak yang hobinya ternak sama, banyak orang bertani yang, istilahnya kurang, menggunakan apa ya mas, teknologi yang memadai, jadi masih tradisional itu mas, jadi kok, tak lihat, orangnya tua, tapi semangatnya gigi cuma kok, hasilnya kok kurang memadai gitu loh, nah itu, dalam hati kecil saya, oh ini gimana caranya kok, hasil ini bisa lebih baik lagi, melalui suatu wadah yang nanti, dibentuk menjadi kelompok tani itu mas, ya dari situ, kita bentuk dan sudah berjalan, lama-lama di bidang, kedinasan yaitu pemerintah itu, melalui dinas pertanian, juga ikut mendorong kami untuk melangkah lebih maju mas, salah satunya memberikan, bantuan traktor itu, yang sektor pertanian, jadi traktor itu, dulu dipakai untuk menggarap sawah, jadi yang tadinya manual mas, yang kol, juga mungkin ada yang sebagian pakai kerbau, zaman dulu, jadi, dengan keberadaan traktor itu menjadi lebih cepat lagi, itu yang di bidang pertanian, kalau yang di bidang pertanaan, kalau dulu, yang wilayah sini kan terkenal, dekat dengan sodong mas, itu kerbau, itu umumnya digembalakan, diumbar lah, bosonnya gitu, yang model gini, koloni di kerm ini masih jarang sekali, jadi kalau, namanya orang gembala kan mau nggak mau harus, ngikutin ya mas, nah itu kan butuh waktu, tenaga dan, nah pikiran lah, tidak nyaman, istilahnya panas, terik, harus dekat dengan matternaknya, kalau di kerm ini kan, dia bisa sambil kerja yang lain, bisa sambil, dagang, usaha dan lain sebagainya, jadi nggak harus melulu, bersinggungan dengan ternak itu, nah lambat laun, dari dinas juga, ikut menyepot, dengan memberikan bantuan ternak sapi juga ini mas, ini merupakan juga bantuan, ini 8 ekor mas, ini ada PO, ada, peranaan limosin ini, juga sama, sama brahman, brahman angus, yang warnanya hitam itu mas, untuk di, kelopok tani ayem, ayem itu apa? ayem tenang, ayem tenang, di sektor sapi sendiri ini, fokusnya kemana? ini fokusnya ya di, ambil dagingnya, momen lebaran haji mas, berarti meliharnya setahun sekali, oh gitu, nanti enggak terus, beli sekarang, jual 4 bulan, 3 bulan ke depan enggak, nanti kita momennya waktu lebaran, jadi sekalian, kalau di momen lebaran, harga jualnya tinggi, nanti kalau hari biasa gini kan enggak mas, harinya normal, kalau harga normal kan meliharanya, susah payah, harganya paling, mentoknya di, pisaran 20 ke bawah, nanti, dari segi ekonomis kurang, kalau sapi-sapi, jenis sapi yang putih-putih ini, jenis sapi yang putih-putih ini, Ongol, peranan Ongol, peranan Ongol, kalau ini segini ya mas, ukuran segini, taksiran ya sekitar 2-3-2-4, kalau momen, iya, momen haji, kalau yang berhama, berhama ini kalau kondisinya nanti seperti itu, lebih mahal lagi, bisa sampai 2-5, sama apa lagi, itu angus, berhama angus, angus itu ya hampir sama dengan APO mas, tergantung jogroknya, kalau dia agak tinggi, gemuk, bulat, ya, sampai segitu harganya, sama. Awal-awalnya, suka-suka, suka-suka dibanyakan, waktu mulai terjuruh ke dunia, karena, kan, awalnya, merintis usaha ya mas, harus dilalui dengan, banyak hal. menyamakan persepsi dari, berbagai bidang, sektor. Ya, betul. Kalau ini, pertama, dulu melihara sapi, ada yang mati mas, mati, orangnya itu, yang melihara, kebetulan udah agak sepuh, itu, sebab, musababnya karena, apa ya, dia semangatnya ada, petan ini, semangat ada, cuma tenaganya kurang, jadi, posisi sapinya itu kurang gisi mas, jadi kurang nutrisi, dia, jumlah yang diberikan, tiap hari itu berkurang, kurang, akhirnya kurus, 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 deprok, ya, pas deprok itu, baru, laporan, akhirnya, dipotong paksa, mati, gitu mas. Untuk jenis, ini pak? Tapi, dengan ini mas, dengan lambat laun, kita mengembangkan teknologi, berupa, fermentasi jerami ini, teknologi yang, ya ini, ini, kita lebih ringan, malah ringan sekali mas, kita sampai berbulan-bulan, tidak usah, ngoyong-ngoyong ngarit, jadi, melihara sapi, tanpa ngarit. Yang pertama, ini dari segi, sapinya sendiri mas, jenis sapi. Pertama kali, mau melihara sapi, harus memilih sapi yang, benar-benar unggul, bagus. Jangan sekali-kali, melihara sapi yang, kok, umurnya sudah terlalu tua, posturnya masih kecil. Nah itu, jangan sekali-kali. Nanti, harus sesuai umur dan, postur. Itu harus sesuai. Dan juga, jogrok. Jogrok itu, ragangannya harus, besar mas. Itu melihara sapi seperti itu. Gede. Jadi, kalau tulangnya kecil, nanti, pertumbuhannya, tetap dia membentuk tulang dulu. Kalau, ragangnya gede, nanti tinggal nemploi daging lah, kasarannya seperti itu. Itu yang dari segi bibit. Harus benar-benar bagus. Itu. Kalau, kita milih bibitnya keliru, nanti, kita milih pakan, tidak sesuai. Nanti, wah, pakannya udah ngeluarkan banyak, pertumbuhannya kurang. Itu, kalau bibitnya salah. Terus, yang kedua, jenis pakan. Tergantung, kita mau sistem gimana. Kalau, waktu kita, sempit, kita nyambi sama bekerja, sama pekerjaan yang lain, alangkah lebih baiknya pakai, jerami yang fermentasi gini. Ini, si fermentasi dengan apa Pak? Ini, jerami ini yang didapatkan dari, si limbah pertanian Mas. Berupa tanaman padi. Ini, ada padinya ini. Yang bekas-bekas, selep-seleb, mobil-seleb itu ya? Betul. Oh, iya, iya, iya. Jadi, kalau, habis panen, rata-rata, petani kan membuang Mas. Ini dibuang aja. Terus, dibakar. Saya melihat kok, alangkah sia-sianya sekali ini. Tidak berguna. Tapi, dengan, kita proses, fermentasi seperti ini. Bisa dimakan oleh sapi. Dicampur dengan apa Pak? Ini, banyak Mas. Pertama kali, ini prosesnya ya Mas. Saya jelaskan sedikit. Jadi, jerami yang kita, ambil di lahan persawahan, kita, bawa pulang, kita, kering-anginkan selama, 1-2 hari. Harus sudah layu Mas. Jangan sekali-kali basah. Nah, kenapa? Kalau basah itu nanti bisa menumbuhkan jamur, dan, akhirnya nanti bisa basah. Yang pertama itu. Terus, kedua, kita tempatkan di tempat yang ternaungi. Oh, tidak langsung kena panas materi? Dan tidak kena hujan, ternaungi Mas. Nah, baru di situ kita proses. Yang pertama, ini, tadi sudah di, kumpulkan di situ, di, naungi, yang selanjutnya kita sediakan bahan-bahannya Mas. Bahan-bahannya ada, ini kita menemukan, bakteri M4, atau Starbio, atau Stardec, yang lain lah, merek dagangnya, macam-macam Mas. Saya tidak promosi di sini. Yang penting, ada kandungan bakteri ini, yang berfungsi untuk, fermentasi ini. Yang kedua, tetes tebu. Tetep menggunakan tetes tebu. Itu fungsinya juga untuk, menambah napsu makan, juga untuk sumber, sumber, tenaga ya? Iya, tenaga si, sapi itu. Ini kayaknya, aktif sekali ya Pak ya? Betul. Ini sapinya sehat lho? Oke. Kalau ciri-ciri, melihat sapi sehat, dari geraknya? Iya betul, gerakannya lincah. Nggak terpaku. Napsu makan tinggi. Terus telinganya itu, nggak ngelembreh Mas. Ngelembreh menggantung, ini mesti dia sakit. Kalau dia kayak gitu, gerak-gerak, merah gitu, mesti sehat. Dinas sendiri, pernah melakukan pendampingan, nggak Pak? Mengenai, sosialisasi. Sering, Mas. Pak, kata, eh, sapi ini, Pak, kata, eh, ternakmu gini, Pak. Itu sering, Mas. Apa jawab yang dirasakan sama petani ayam tenang ini? Awal mulanya sih, dikasih pelatihan, Mas. Sering diundang di mana? Dinas, dikasih pengarahan, baik mengenai pembuatan pakan ternak, maupun teknis pemeliharaan sapi, atau ternak yang lain yang baik gitu, Mas. Sering. Dan juga dari pihak PPL, maupun dokter hewanya, juga sering kesini memantau. Jadi, ada sinkronisasi lah, Mas. Dari petani sama dari kedinasan. Antara kelompok tani dan Dinas, untuk yang sering disosialisasikan, biasanya kalau di ayam tenang ini, mengenai apa sih, Pak? Kalau dari sektor petanaan ya, Mas. Sapi, paling tidak membuat pakan yang mudah didapat. Ya, kayak gini, fermentasi jerami. Banyak sekali, Mas, teknis, atau jenis-jenis pakan tambahan yang ada itu. Salah satunya ya, fermentasi ini. Ada menggunakan, apa, banyak-banyak bahan yang ada itu. Jadi, yang di sini potensinya jerami ya, kita makanya yang jerami. Gitu. Yang tadi yang, belum tak jelasin lebih lanjut ya, Mas. Mengenai fermentasi tadi, selain juga menggunakan, apa, tetes tadi, juga menggunakan air gula. Gula itu fungsinya untuk menumbuhkan bakterinya tadi, biar bisa bekerja, Mas. Itu. Itu dicampur, terus disemprotkan ke jeraminya yang sudah kering tadi, diangin-anginkan. Dikasih beberapa lapis, Mas. Nah, setelah dikiranya cukup, kita butuhnya berapa, atau satu ton, atau dua ton nanti. Selanjutnya kita tutup pakai terpal. Harus rapat. Rapat. Dan kedap udara. Kalau sekali-kali kebuka, itu nanti tumbuh jamur, Mas. Jamur akhirnya, sapi tidak mau makan. Aromanya sudah beda. Kalau yang jadi gini aromanya, mesti bau tape, Mas. Oh iya iya. Ya, ini bau tape. Harum ini. Untuk 2-8 ekor ini, Pak. Satu konsumsi pekan, menghabiskan berapa, Pak? Ini paling sehari, sekitar 5-6 ikat. 5-6 ikat. Itu kalau di nominalkan? Nominalkan kalau, kita aljuannya satu ikat ya, Mas. Satu ikat itu paling rendah 20-25 ribu. Kalau nyari. Kalau 6 ikat, 120 ribu ya sendiri? Iya. Lebih segitu ya. Tapi kalau pakenya ini, lain, Mas. Ini kan kita bikin sendiri. Oh iya. Jadi murah sekali. Ini paling nominalnya 20 ribu. Kesusahan nggak daerah sini, untuk konsumsi cari pakan, mengenai rumput dan lain sebagainya? Enggak, Mas. Ini melimpah ruang. Tanaman padi ini sepanjang musim, sampai tiga kali. Satu tahun bisa sampai tiga kali. Jadi malah dari daerah lain, pada ngambil jerami ke sini. Karena kita kekurangan sapi, Mas. Jadi sumber pakan melimpah, kita sapinya ya... Cuma 8. Jadi kalau... 8 yang di sini, yang ditanam di bengkok, ada sekitar 7, enggak ada 8. Jadi kalau dimizin ini, fokusnya di arah peternakan dan pertanian, sangat bisa maju. Maju sekali, Mas. Sumber pakan melimpah. Sumber pakan melimpah. Saya malah mengharapkan, yang dari kelompok petani-petani kecil, Mas. Yang notabene, kayak ekonominya masih lemah. Sementara sapi ini kan, rata-rata dikuasai, pedagang yang udah kaya. Cukong-cukong. Yang melihara sampai ratusan itu, Mas. Sementara yang tani hanya bisa melihat. Wah, hasil panen itu diambil. Untuk makan sapi. Sementara itu orangnya sudah kaya. Saya kok enggak bisa melihara, kan gitu, Mas. Jadi, saya malah lebih senang yang melihara itu, yang rakyat-rakyat kecil gitu. Jadi bisa mengangkat perekonomian. Tapi untuk kelompok tani sendiri sangat membantu. Alhamdulillah, Mas. Ini yang melihara kan banyak ini, Mas. Panikor itu ya 8 orang yang melihara. Untuk kelompok tani ini hasilnya nanti dibagi semua. Iya, betul. Dibagi. Nanti ada tiap tahun evaluasi, terus nanti pembagian hasil. Selama terbentuk selama 12 tahun, apakah mengalami, kan kemarin ada pandemi ya, itu pasti akan mengalami sedikit penurunan. Setelah selesai, maksudnya pandemi memang belum selesai. Tapi kan ada sedikit meredah apa, ada berubah. Awalnya sih ada, Mas. Kita yang tadinya mau kumpul-kumpul, takut. Kalau itu ya. Kita mau istilahnya bekerja bakti bareng-bareng, takut. Karena aturan dari pemerintah tidak boleh kumpul-kumpul. Jadi, kendalanya itu kumpul-kumpul. Tapi sekarang sudah normal. Insya Allah, nanti kita gejot lagi, Mas. Gejot lagi. Lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Ya, betul. Ada mungkin ada harapan sama pesan-pesan terakhir ya. Ada harapan sama pesan-pesan. Untuk pemerintah sendiri dari kelompok tani ayam tenang. Apa yang ingin disampaikan? Harapan saya sebagai anggota kelompok tani, mewakili kelompok tani ayam tenang. Semoga dari pemerintah itu bisa melihat ke bawah, Mas. Dalam artian, jangan hanya pedagang saja yang dikasih sarana, prasarana yang memadai. Petani juga perlu seperti itu. Jadi kayak, sapi kan perlu kandang, Mas. Sementara petani kalau mau bikin kandang, perlu biaya yang banyak. Kalau ini kan dibantu pemerintah ini, Mas. Ini cuma satu di sini. Udah layak ya? Udah layak. Tapi kalau masih ada lagi banyak di sana, mungkin kelompok anggota yang punya ternak, tidak punya kandang, bisa masuk kandang bareng-bareng seperti ini. Jadi perlu sarana dan prasarana di bidang pertenaan, Mas. Salah satunya kandang komunal seperti ini. Untuk mana, Pak? Oh ya, saya lupa satu sih, Pak. Untuk memanfaatkan limbahnya. Ya, iya. Ada nilai ekonomisnya. Betul. Apa hanya dibuang atau gimana? Betul sekali, Mas. Seperti Pak Anjenengan lihat di sebelah sana, sebelah timur itu. Itu area rumah kompos. Rumah kompos? Oke. Rumah kompos itu konstruksinya yang bagian belakang itu ada. Agak miring ya? Agak miring ya? Agak miring dan atapnya pakai plastik UV. Nah, itu alasannya nanti biar bisa lebih kering, Mas. Oke. Jadi kotoran yang basah di sini diangkut di bagian belakang yang atapnya plastik UV itu. Nanti diodak aduk, biar agak kering. Nanti baru masuk di bagian grinder. Penggilingnya. Penggilingan di situ. Setelah digiling, baru nanti diproses fermentasi, Mas. Baru dikemas. Bisa praktek sebentar? Bisa. Eh, dapat. Nanti kita akan lihat proses pembuatan kompos dari kotoran kopi. Laku gak, Pak? Itu yang paling penting itu. Kalau kita jualnya keluar jelas laku, Mas. Kita harus bisnis orientasinya. Tapi kalau kepentingan kelompok tani paling dia ngisi kas berapa gitu. Yang penting kebutuhan sawahnya itu terdekupi. Tapi aslinya ada yang beli gak, Mas? Ada. Apalagi kalau sudah diproses, Mas. Ini kebetulan stoknya habis, Mas. Kemarin dibeli kelompok di desa, di wilayah Gunung Pati. Sampai 2 ton setengah. 2 ton setengah? Untuk kepentingan apa ini? Itu katanya ada bantuan pemerintah untuk nasih dibit sama paket kompos gitu. Jadi diambilkan di sini. Luar biasa. Jadi saling antara kelompok tani di wilayah Mijen, di wilayah Gunung Pati, di wilayah manapun. Jadi bisa tahan. Betul. Oke. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Sama-sama, Mas. Kelompok tani yang sukses. Amin. Amin. Jaya lancar, ayam tenang. Begitu. Jaya lancar. Jaya lancar, ayam tenang. Jaya lancar, ayam tenang. Jaya lancar, ayam tenang. Jaya lancar, ayam tenang. Terima kasih.